Per hari Kamis kemarin kami menerima informasi langsung dari Oliver Nigli, Direktur Jenderal WADA melalui WA, dan setelah itu dilanjutkan dengan surat resmi yang dikirimkan oleh WADA per hari Jumat, yang menyatakan bahwa isu-isu terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Indonesia, sepertinya semuanya sangat positif, progresif, dan mereka bahkan memberikan apresiasi terhadap kinerja semua tim yang terlibat dalam melakukan penyesuaian komplain terhadap WADA. Dan mereka menyatakan bahwa per awal Februari itu sanksi ini akan dicabut. Tapi sekali lagi, apa yang disampaikan oleh WADA, ini bukan berarti kita bisa menjadi lebih santai, karena kalau Mas Dang tadi tanya apa saja yang masih belum selesai, kami sejak awal tim akselerasi ini sejak ditunjuk oleh Pak Menkora, tugasnya bukan memperbaiki mobil rusak, tetapi sedang memperbaiki mobil balap. Jadi yang diharapkan Ladi ke depan akan menjadi lembaga independen yang betul-betul profesional, dipercaya, dan juga bisa memberikan kontribusi bukan hanya di Indonesia, tetapi juga di dunia. Cukup? Cukup. Dari Ladi, Pak, boleh Pak? Dr. Reza. Boleh. Terima kasih, Pak. Tadi pertanyaannya mengenai apa yang akan dilakukan Ladi jika lo sanksi sudah dicabut, Pak. Tentunya kita akan melakukan pembenahan internal sesuai dengan apa yang diharapkan WADA, di mana tidak boleh ada anggota yang menangkap jabatan sebagai profesi struktural yang berkaitan olahraga. Tidak boleh dikonflik of interest. Yang kedua, SOP Ladi ataupun cara kerja Ladi harus dibuat sebagaimana mungkin agar makin profesional lagi ke depannya. Yang ketiga, otomatis kita akan menjalin hubungan yang baik dengan seluruh stakeholders yang terkait dengan hidupan olahraga, agar tercipta suasana pelaksanaan anti-doping yang baik. Kami harapkan semua pihak dapat mendukung dan terutama Kemenpora sangat mendukung sekali sampai kita mendapatkan situasi seperti ini, di mana tinggal menunggu ketuk balu saja dari Executive Committee dari WADA. Terima kasih, Mas. Baik. Cukup. Ya, silakan. Mungkin banyak Bang Wokto, saya anggap dari CNN Indonesia TV. Bang Wokto, ini kan kabar baik ya Bang Bawah saksi. Bisa jelaskan secara singkat gitu. Berarti langkah-langkah apa sih Bang Bawah yang sudah ditanggungkan oleh Sampai Sini, sifat akhirnya Bawah mengapresiasi dan memberikan ringan saksi yang tadi setahun. Apa sih lakang-lakang komplit yang dilakukan oleh Sampai Sini dan perbaikan-perbaikan apa yang sampai akhirnya tidak oleh WADA itu sebagai bentuk keserisan? Mungkin saya mau koreksi sedikit ya. Kita tadi sepakat untuk tidak berbicara masalah sanksi, tapi fokus kita kepada bendera merah putih. bahwa bendera merah putih akan segera dapat berkibar kembali dalam event-event internasional. Jadi narasi kita supaya sama semuanya. Karena kalau kita bicara sanksi, tentunya PR yang harus diselesaikan, itu untuk membuat Ladi yang profesional tentunya tidak seperti membalikan tangan. tetapi per bulan Desember kemarin pada saat tim gugus tugas berangkat menemui WADA di kantor WADA di Lausanne, itu mereka memberikan apresiasi terhadap semua poin-poin yang dijatuhkan kepada Indonesia. Sebetulnya ada tiga poin utama. Poin yang pertama itu adalah masalah komunikasi, yang kedua itu administrasi, yang ketiga teknis. Nah, terkait dengan komunikasi ini memang antara WADA dengan Ladi, termasuk dengan NOC, komunikasinya tidak lancar. Bahkan emailnya NOC saja salah. Sehingga saya sampaikan, kami sampaikan kepada WADA, bahwa dengan kita bertemu secara langsung, sehingga semua informasi lebih mudah. Sekarang bisa lewat WhatsApp, sekarang 2022 kan kanal komunikasi kan banyak. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah administrasi. Tantangan di administrasi ini ada poin-poin yang diberikan, yang selama ini memang tidak diterima oleh Ladi. Nanti mungkin Dr. Reza bisa menyampaikan lebih detail terkait dengan administrasi ini. Dan ujungnya adalah teknis. Teknis itu di pengambilan sampling. Nah, tiga hal ini sudah terjawab. Dan WADA itu juga melihat bahwa bukan semuanya harus langsung tuntas selesai, karena ini kan organisasi yang berkelanjutan, yang sustain. Sehingga yang paling penting adalah blueprint-nya. Nah, ini atas arahan Pak Menpora, bekerjasama dengan semua tim. Saya dibantu dengan Sekretaris Gugus Tugas, Pak Gatot Dewa Broto, yang mentranslate dokumen WADA itu ke Bahasa Indonesia. Dan juga tim dari Dr. Reza. Semua tim yang dipercaya oleh Pak Menteri, bekerja secara maksimal, sehingga Alhamdulillah, sanksi yang harusnya dijatuhkan selama satu tahun, itu bisa dievaluasi dan bisa segera mengibarkan bendera merah putih ke event- event internasional. Sorry, Bang. Lanjutin nih, Bang. Tadi berarti, ini kan blueprint-nya sudah harus dipercaya, Bang. Berarti nanti akan ada, walaupun sanksi, budaya merah putih sudah disebut, WADA tetap akan melakukan evaluasi rutin. Iya, jadi untuk evaluasi sendiri, sebenarnya bukan hanya kepada Indonesia. Jadi untuk teman-teman ketahui, pada saat Indonesia dijatuhkan sanksi, WADA itu menunjuk JADA, atau Jepang Anti-Doping Agency, untuk melakukan supervisi kepada Indonesia. Nah, kalau Indonesianya sudah menjadi lembaga anti-doping yang baik, tidak menutup kemungkinan nanti Indonesia yang akan melakukan supervisi kepada negara-negara yang dapat sanksi. Nah, ini saya pikir nanti Dr. Riza bisa menambahkan bahwa cita-citanya seperti arahan Pak Menteri, kita bukan hanya memiliki ladi yang profesional, tetapi ladi yang bisa berkontribusi kepada anti-doping dunia. Iya, tertambahkan, jadi kan apa yang, kenapa kok bisa cepat? Ya, kan pertanyaannya gitu dari CNN TV. Apa yang dilakukan sampai bisa cepat? Yang pertama, memperbaiki komunikasi. Tadi Pak Oktos sudah sampaikan bahwa tim Satgas ini bahkan datang langsung ketemu WADA. Ya, di tempatnya. Karena ini luar biasa yang dilakukan. Sementara, teman-teman yang ada di sini, itu juga membenahi dari sisi administrasinya. Administrasinya, apa yang dibutuhkan oleh WADA, semua dipenuhi, dan lain sebagainya, kecuali yang memang ada ketergantungan dengan undang-undang. Karena itu kan bukan kita sendiri, harus dengan DPR. Tetapi itu dipandang oleh WADA, kita ada progres yang sangat positif, ada kemauan kita untuk kita bisa dianggap patuh atau compliance. Nah, yang ketiga tentang hal-hal yang teknis. Tadi kan Pak Oktos sampaikan ada tiga kan, komunikasi, administrasi, dan teknis. Itu juga oleh teman-teman Ladi, semua dipenuhi. Tentang, apa namanya, tes dopingnya, dan lain sebagainya. Nah, ini yang membuat WADA kemudian melihat bahwa kita sungguh-sungguh. Kita serius. Itu ya, Mas Angga ya. Jadi, ditanya apa yang dikerjakan, ini luar biasa. Luar biasa dari yang satu tahun bisa mudah-mudahan selesai dalam empat bulan ini kan, kalau nggak ada effort yang luar biasa, itu nggak mungkin terjadi. Kalau kita sudah lah, kita santai saja, dan lain sebagainya. Tetapi ini tiga hal, komunikasi, administrasi, kemudian teknisnya, itu dipenuhi secara paralel. Jadi, tidak menunggu komunikasi dulu, baru administrasi, dan lain sebagainya. Ini, makanya saya bilang, luar biasa, Pak Okto, sebagai Ketua Tim, dan motivasi teman-teman anggota tim, dan dari Ladi sendiri. Jadi, itu, Mas Angga ya, kira-kira, kenapa sampai bisa cepat, dari setahun bisa cuma empat bulan, ya karena kita kerja serius betul. Silahkan, Pak Tereza. Terima kasih, Pak Menteri. Perlu kawan-kawan Ketua ini bersama, bahwa izin kami sampaikan, pada tahun 2021 ini, WADA merubah berbagai macam ketentuan dari anti-doping, termasuk dari testing. Sehingga proses testing yang kita lakukan, itu dirombak total oleh WADA. Dari mulai perencanaannya, formula penghitungan jenis sampel percabang olahraga, cabang olahraga mana saja yang patut untuk dites, tingkat risiko doping percabang olahraga, harus kita laporkan. Sehingga, kemarin, pada akhir tahun, Pak, kami sampaikan juga, Pak, bahwa sudah kita penuhi testing 2021, menggunakan perencanaan versi lama. 2022, kita gunakan proses perencanaan versi baru yang sudah di-briefing oleh mereka dan sudah mendapatkan akses dari mereka. Insya Allah, tinggal kita lakukan saja. Terima kasih. Baik, cukup ya. Oh, izin, Pak. Oh, izin, Pak. Biasanya ada di sini, kalau tidak ada di sini. Iya, biasanya hadir fisik. Kenapa? Sakit. Iya, Pak. Agak, istirahat sedikit, Pak. Kirain dari luar negeri. Iya, enggak, Pak. Makasih banyak, Pak. Ini. Halo, Pak. Halo, Pak. Iya, silakan. Terima kasih banyak, Pak. Ini satu prestasi bagus, terbaik, Pak. Kalau boleh tahu ke Pak Okto, ini kabar ini dikabarkan dari siapa melalui surat yang ditanda tangannya siapa? Yang untuk pertama. Yang kedua, Pak Menteri. Karena ini dibawa komando Pak Menteri dan Presiden yang menginstruksikan, kira-kira kapan diberikan laporan ke Presiden untuk kesuksesan tim gugus tugas ini. Terima kasih, Pak Menteri. Dua item ini saja, Pak Menteri. Silahkan. Baik, terima kasih, Pak Asari. Sesuai dengan surat yang, sesuai dengan WhatsApp yang saya terima, itu dari Olivier Negli, itu Direktur General Wadah. dilanjutkan dengan surat resmi yang dikirim pada hari Jumat yang ditanda tangannya oleh Olivier Simonelli dari Head of Compliance Unit dari Wadah. Jadi, untuk itu, sekaligus juga saya ingin meneruskan yang tadi, Pak Menteri, bahwa dengan adanya surat ini, sehingga kita merasakan bahwa tugas dari akselerasi rasanya sudah hampir tercapai, sehingga kami juga melaporkan tadi kepada Pak Menteri, setelah ini proses investigasi akan bisa segera dimulai dan kami akan berkoordinasi dengan pihak-pihak yang lebih kompeten dalam melakukan investigasi. Terima kasih. Ya, baik. Saya akan tentu melaporkan ini dengan langsung ke Bapak Presiden setelah mendapatkan data yang cukup, tetapi saya kira kepada publik kita sampaikan ini karena tadi saya menerima laporan dari Ketua Tim Bukus Tugas dan satu hal yang membanggakan ini yang harapnya satu tahun kita, Alhamdulillah bisa kita selesaikan dalam empat bulan ya. Kurang dari kurang dari empat bulan. Jadi itu sebenarnya. Jadi sekali lagi berharap bendera kita awal Februari sudah bisa berkibar. kalau yang lain-lain kan selalu yang kemarin jadi masalah itu kan kapan bendera, kapan bendera, kapan bendera. Nah, nanti Pak Okto dan tim juga dari Ladi menyampaikan insya Allah awal Februari itu sudah karena sudah ada surat pemberitahuan duluan dan kita tidak perlu menunggu Oktober 2020. Tidak perlu menunggu kalau dilihat di surat yang tanggal 7 itu kan satu tahun kita. Nah, ini lebih cepat dan kenapa lebih cepat tadi Mas Angga saya sudah jelaskan apa yang dikerjakan oleh Pak Okto dan kawan-kawan. Ya. Nah, itu. Ya. Ya, Pak Okto ya. Ya. Ya, saya kira kan semuanya itu. Kan selalu yang jadi ini kan soal urusan bendera kan. Ya, Pak. Ya. itu otomatis Pak Angga. Sudah, sudah. Sudah otomatis semua yang ada di dalam surat tanggal 7 Oktober itu kalau kita kan waktu itu kita dianggap tidak komplain. Kan gitu ya. Uncomplain. Nah, kalau sudah dinyatakan komplain berarti semuanya sudah bisa. Ini kan. Tetapi nanti tunggu pada saat tanggal awal-awal Februari itu. Kita akan sampaikan pada teman-teman secara resminya ini Pak saya menyampaikan kepada media hasil laporan dari tim Satgas. Itu ya. Nah, nanti begitu sudah ada disampaikan secara resmi saya akan undang lagi teman-teman untuk menyertakan ini loh dan ini isinya dan lain sebagainya. Ya, ada tambahan? Ya. Jadi surat yang dikirimkan oleh Wada kepada kita kepada Ladi itu sebetulnya untuk digunakan kepada dari Indonesia kepada negara-negara atau organisasi-organisasi yang akan menyelanggarakan event di Indonesia sebagai landasan bahwa Indonesia boleh menjadi tuan rumah event-event di tahun 2022 ini. Saya tadi mengaporkan kepada Pak Menteri tahun 2022 ini waktunya kita kembali kerja. Sehingga untuk NPC Nasional Paralympic Komite Indonesia Pak Menteri yang insya Allah akan mengadakan event juga bisa dilaksanakan. Jadi dengan menggunakan dasar surat dari Wada tersebut itu kita boleh untuk ikut kembali dalam persentasi event-event internasional untuk diadakan di Indonesia. Baik. Saya kira jelas semua teman-teman dan saya serta tim dan tentu atas nama pemerintah menyampaikan terima kasih kepada teman-teman para jurnalis dari berbagai media yang sudah memberikan dukungan terhadap upaya-upaya pemerintah upaya-upaya dari Satgas dan lagi kita sehingga kita bisa mempercepat dari yang tadinya durasinya satu tahun kita bisa kerjakan kurang dari empat bulan. Tentu kontribusi dan peran dari teman-teman jurnalis dari berbagai media tidaklah kecil kami merasakan itu dukungannya luar biasa minimal dengan pertanyaan kapan-kapan-kapan itu dari teman-teman jurnalis itu yang membuat juga kita kerjanya dengan speed yang yang tinggi. Jadi terima kasih teman-teman media dan Pak Okto Pak Tereza lagi terima kasih walaupun pekerjaannya belum selesai tapi kita sudah harus memberikan apresiasi kepada beliau-beliau ini atas hal yang sudah dicapai ini. Terima kasih teman-teman sampai ketemu pada Jangan lupa subscribe like comment dan share konten